selamat datang kembali di arekage channel sekarang arekage akan membahas 6 tips masakan keasinan bagaimana cara mengatasinya tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya berikut trik dan tips masakan keasinan agar mengurangi rasa asin dan tetap mempunyai cita rasa nikmat dan tidak mubazir yang pertama tips menyelamatkan masakan keasinan garam mengandung senyawa NACL atau natrium klorida yang familiar disebut sebagai garam dapur pada dasarnya manusia membutuhkan natrium agar menjaga elektrolit atau cairan tubuh tetap seimbang namun setiap orang dewasa hanya membutuhkan garam dengan jumlah maksimal 5 gram per hari garam sendiri banyak digunakan untuk menambah cita rasa masakan serta pengawet yang alami ya guys ya tapi masakan yang terlalu asin dapat meningkatkan resiko hipertensi perasaan sering haus sakit kepala dan penyakit lainnya jadi masakan yang keasinan bukan hanya tidak enak tapi juga berbahaya ya guys ya oleh sebab itu kenapa harus mengurangi konsumsi garam agar tubuh dapat terhidrasi dan menjadi lebih berenergi nah berikut ini sederet trik untuk menetralisir masakan keasinan agar tetap sedap tanpa mubazir ya guys ya yang pertama memanfaatkan potongan kentang cara mengatasi masakan keasinan yang pertama adalah memanfaatkan potongan kentang caranya masukkan potongan kentang ke dalam masakan yang asin ya guys ya biarkan hingga berubah warna kentang yang menjadi transparan menandakan telah menyerap kandungan garam dalam masakan tersebut selanjutnya angkat kentang dan cicip kembali masakan yang telah kamu buat langkah ini cocok untuk masakan yang berkuah ya guys ya lalu menambahkan air selain menggunakan kentang kamu juga bisa menambahkan air pada masakan keasinan trik ini bisa menjadi cara mengurangi asin pada masakan yang cukup efektif ya guys ya akan tetapi yang perlu kamu ingat jangan kembali mendidihkan masakan setelah menambah air karena hal ini akan kembali memicu rasa asin keluar oleh karena itu selalu gunakan air matang ya guys ya lalu menabur sedikit gula gula bisa menjadi penetral untuk mengatasi nasi goreng keasinan namun jangan asal memasukkan takaran gula dalam jumlah banyak cukup taburkan sejumput gula sembari mengaduk masakan yang keasinan ya guys ya sebab memasukkan gula hanya akan membuat masakan terasa aneh selanjutnya menambahkan bahan lain ada mitos yang beredar bahwa masak keasinan tandanya ingin cepat menikah ya guys ya tentu saja ini hanya mitos belaka masak keasinan murni karena memasukkan takaran garam yang berlebihan saja bukan karena kebelet kawin ya guys ya untuk mengatasi hal tersebut kamu bisa menambahkan bahan lainnya ke dalam masakan misalnya mengatasi nasi goreng keasinan dengan menambahkan nasi putih untuk menetralkan rasa asin selanjutnya menambah krim selain menggunakan bahan di atas kamu juga bisa menggunakan krim ya guys ya atau susu ke dalam masakan yang keasinan ada beberapa masakan yang cocok bila ditambahkan krim atau susu misalnya subkrim subkrim jagung ya guys ya atau lainnya dan yang selanjutnya adalah cuci masakan ya guys ya langkah ini merupakan trik terakhir yang bisa kamu lakukan saat masakan keasinan caranya kurangi kadar air kemudian tambahkan dengan air yang baru kamu bisa mengurangi takaran penggunaan garam dan tambahkan bumbu sebagai penyedap rasa dengan begitu kamu bisa memperkuat rasa asin tanpa banyak menggunakan garam dengan penyedap rasa demikianlah tips masakan keasinan yang bisa kamu coba ya guys ya saat kebanyakan menuang garam ke dalam masakan oke guys sekian saja info dari RKG channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya dan see you bye bye bye